Cukup banyak catatan selama pantauan dari 2022 nih lor Nah, banyak kasus yang sudah banjek pantau Kasus KDRT, kasus penyalahgunaan narkoba, kasus curan mor, dan kasus tindakan-tindakan kriminal lainnya Ini salah satunya nih, BNN Kota Jambi memetakan pergeseran kantong narkoba dari wilayah Kota Jambi ke wilayah-wilayah kawupaten lainnya Salah satunya kawupaten Moro Jambi Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek Di tahun 2022, BNN Kota Jambi berhasil mengungkap 8 laporan kasus narkotika Dengan total 13 orang tersangka Melalui bidang pemberantasan, BNN Kota Jambi mengungkap terjadi pergeseran kantong narkotika Dari Kota Jambi ke wilayah Moro Jambi, seperti Sungai Bahar dan Kumpe Hal ini terlihat dari 8 kasus yang diungkap, 7 diantaranya pengungkapan di wilayah Kabupaten Moro Jambi Sedikit di tahun 2022 ini ada peningkatan, tetapi untuk di 2021, mayoritas pengungkapan perkara kita itu berada di wilayah Kota Jambi Dengan kita gempurnya di awal tahun 2022 Tempat kejadian penyelenggunaan narkotika bergeser ke pinggiran kota Ya sudah pasti barang tentu sasarannya Kabupaten terdekat, yaitu Kabupaten Moro Jambi Dengan beberapa perkara kasus narkotika yang kita ungkap di Kabupaten Moro Jambi Meningkat jadi 1 LKN 1 laporan kasus narkotika Sementara itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika PLT Kepala BNN Kota Jambi Latifa mengatakan Pihaknya telah membentuk 16 kelurahan bersinar di Kota Jambi Dan terbentuknya 10 keluarga ketahanan terhadap ancaman narkotika Di Kelurahan Tanjung Sari, Jambi Timur Yang merupakan salah satu kampung bersinar di Kota Jambi Selain itu pihaknya membentuk pegiat anti-narkoba dan deklarasi anti-narkoba Di lingkungan instansi pemerintah, pendidikan, swasta, dan masyarakat Penilaian sebuah ketahanan keluarga yang dimaksikan dengan supe, mengisi kusiner, dan sebagainya Kemudian telah diintervensinya program ketahanan keluarga Berbasis superdaya pembangunan desa di 3 kelurahan bersinar di Kota Jambi Yaitu Kelurahan Lebat Pantung, Kelurahan Tanjung Sari, dan Kelurahan Pasir Putih Karena sebagaimana kita ketahui, Kota Jambi sudah mempunyai 16 kelurahan bersinar Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan